Gilaran Formula E juga menjedot perhatian warga. Sebagian warga memilih Vibrant Stage Taman Lumba-Lumba Ancol sebagai tempat untuk menyaksikan balap mobil listrik yang baru pertama kali dihelat di Jakarta Sabtu 4 Juni 2022. Lewat layar lebar, para penonton menyaksikan keseruan balap yang akhirnya dimenangkan Mitch Evans dari Jaguar TCS Racing itu. Sorak-sorai penikmat balap juga terdengar manakala Presiden Joko Widodo menyerahkan trofi ke Evans di podium. Di tengah meredahnya kasus COVID-19, perhelatan Formula E menjadi cara warga untuk menikmati kembali kegiatan luar ruang bersama-sama. Terima kasih telah menonton!